Intro Saudara-saudari terkasih, salam jumpa dari Meroke Tanah Animha Salam sejahtera untuk kita semua Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda Melalui Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia Semoga kita semua dianugerai kesehatan yang tetap Khususnya di masa pandemi ini Dan kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir Dua tahun yang lalu, seorang utra suku Marin Ditahbiskan menjadi seorang imam misionaris hati kudus Suatu buah dari penantian yang panjang 114 tahun sejak MSC pertama menginjakkan kakinya di Meroke Nah tentu saja peristiwa ini membawa sukacita besar Beberapa hari sesudah tapisan Diadakan perayaan besar di kampung halamanya Ribuan orang datang dari pelbagai penjuru Meroke Untuk merayakan sukacita itu Apakah pengalaman yang sama dialami oleh Yesus? Bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus yang kembali ke tempat ia dibesarkan Pulang kampung ke Nasaret Nah apakah ia disambut dengan sukacita? Tidak Justru ia berkata demikian Aku berkata kepadamu Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya Bahkan ketika ia memberikan contoh Bahwa pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri Tetapi Elia diutus bukan kepada orang-orang Israel Melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di Tanah Sidon Dan pada zaman nabi Elisa Banyak orang kusta di Israel Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang kita akhirkan Selain daripada naaman orang Syria itu Mendengar ini maka orang-orang Nasaret marah besar Menghalaunya keluar kota Dan hampir saja melemparkan Yesus dari tebing gunung Dimana Nasaret terletak Ia mengalami penolakan dan kekerasan Panggilan menjadi nabi tentu saja berat Tak seorang pun memilih menjadi nabi Akan tetapi benih kenabian itu telah tertanam Dalam diri kita sejak kita dibaptis Dan jika kita sungguh-sungguh menghidupi baptisan kita Maka benih itu telah bertumbuh secara penuh Sudara-sudari terkasih Di tengah masyarakat kita saat ini Ada banyak situasi yang memanggil kita Untuk memberi tanggapan kenatian Ketika wabah COVID-19 merebak Betapa kita melihat bahwa masih banyak orang yang mementingkan diri sendiri Dan bahkan mengambil keuntungan ketimbang Membangun solidaritas untuk melawan wabah ini Ada kemiskinan kronis di sekitar kita Bukan karena kurangnya sumber daya Tetapi karena ada keserakaan orang-orang tertentu Sehingga distribusi kekayaan bumi ini tidak merata Belum lagi korupsi yang endemik dan sistematik amat susah dibahas ini Ketika Anda berusaha mengingatkan orang akan Kuasa jahat ini di tengah masyarakat Di rumah, di diara, di komunitas Orang dapat saja melawan Anda Mengkritik Anda Mencurigai atau bahkan secara publik melawan Anda Nah, siap menjadi nabi Siap ditolak seperti Yesus Masa Prapaskah ini menjadi saat yang baik Untuk melihat kembali tugas kenabian kita Menyuarakan yang baik Benar dan adil Apapun risikonya Selamat memasuki pekan yang baru Selamat menjadi nabi Tuhan memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati